Ya, halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kembali lagi di video yang lain, tentunya masih bersama saya, Newbs Raida Oke, jadi untuk video kali ini, saya akan kembali membahas motor saya, yaitu Arifin atau Yamaha R15 V3 Motor Energy Edition, oke jadi tonton terus ya, videonya sampai selesai Ya, oke Apa kabar kalian semua teman-teman, saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sansiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas motor saya lagi, yaitu Yamaha R15 V3 Ya, jadi disini topiknya adalah beberapa alasan mengapa kalian harus membeli motor Yamaha R15 ini Oke Jadi disini saya akan memberikan ya, opini pribadi saya kenapa kalian harus membeli motor ini kalau misalnya kalian mungkin sedang mencari-cari motor sport sport firing 150 cc ya teman-teman semua disini saya akan memberikan opini saya kenapa kalian harus memilih ini dibandingkan kompetitor-kompetitornya Oke Jadi langsung saja Pertama motor ini ini mogeluk ya teman-teman dia ini di kelasnya terbilang atau iya bisa dibilang yang paling mogeluk dibandingkan kompetitor-kompetitornya ya menurut saya sih ini adalah sebuah apa ya kelebihan dari motor ini sendiri tapi mungkin juga bisa merupakan ya kekurangan tergantung perspektif orang-orang tapi kalau menurut saya sih ini sebuah kelebihan ya ya karena dengan mogeluknya dia dia tambah keren gitu dan bakal dikira dikira banyak orang ini motor bukan mungkin bukan motor 150 cc ya tapi bisa juga memang harusnya motor 150 cc itu tidak selebar motor ini bisa dibilang ini motor terlalu bentuk untuk kelas 150 cc tapi kalau menurut saya sih bukan masalah berarti ini motor ini dia mogeluk walaupun dia 150 cc dan kalau bisa kalau misalnya kalian lihat-lihat ini motor ini bentuknya dan tambangnya itu mirip dengan mogel honda yaitu adalah cbr 600 rr apalagi yang yang terbaru yang saat ini yang baru keluar itu yang tahun 2020 atau 2021 itu yang barusan dirilis itu modelnya mirip banget sih sama yamaha r15 v3 ini oke tentunya dengan mogeluknya itu motor ini tambah lebih keren ya dan berisi dibandingkan ya kompetitor kompetitornya jelasnya lampu merah dan ya selanjutnya adalah ini motor sudah suspensinya sudah upside down ya asal kalian tahu ini adalah satu-satunya motor 150 cc sport firing yang shock depannya sudah upside down kalau kebetulan kompetitor-kompetitornya itu shocknya masih monoshock eh ko monoshock apa teleskopik biasa sedangkan ini motor ini dia sudah upside down sendiri nah kelebihannya itu apa sih upside down dibandingkan teleskopik biasa gitu ya teman-teman ya tentunya kalau misalnya ini di kecepatan tinggi ini motor dia lebih stabil dibandingkan motor dengan suspensi teleskopik jadi ini motor memang apa kalau dibuat ngebut enak gitu stabil gak bumpy gitu enak banget tapi ya itu tadi karena dia stiff tentunya kalau misalnya menemui jalan-jalan apa sedikit bergelombang ya bakal terasa ya apa kronjelannya itu tapi itu wajar saja namanya juga motor sport jadi ya mau gimana lagi teman-teman tapi kalau kalian memacu motor ini dengan yang kecepatan tinggi itu kalian ya apa bisa terkendali dengan lumayan enak karena ya itu tadi motornya itu stabil banget dan keunggulannya lagi karena dia itu ini polisi mau ngapain saya aman pak dan selain itu apa namanya selain dia stabil motor ini itu dengan suspensinya ini dia itu kalau buat cornering itu enak banget teman-teman ya kemarin saya itu sempat ke kali orang sama teman-teman ya makan motor ini dan saya itu ngerasain ini motor pas belok-belok karena kali orang jalan atas itu kan lumayan belok-belok tuh jalannya wah itu pakai motor ini mantep banget lah jos kalau buat cornering-cornering itu asik itu kayak sebuah kenikmatan tersendiri ya pokoknya dengan suspensi upside down ini motor ini lebih mantep dan superior dibandingkan kompetitor-kompetitornya upside down sendiri loh di kelasnya mantep dah udah kayak mogi gitu apa suspensinya upside down mantap terus apa lagi ya ya selanjutnya atau yang ketiga mengapa kalian harus membeli motor ini karena fitur-fiturnya yang paling superior atau yang paling mantep dibandingkan kompetitor-kompetitornya ya asal kalian tahu nih motor yang sudah dilengkapi teknologi VVA sendiri habis itu ini juga salah satu motor yang koplingnya sudah dilengkapi assist and slipper clutch terjadi sudah upside down itu pokoknya untuk fiturnya kayak termutahir sekali lah dibandingkan kompetitor-kompetitornya ya dengan adanya VVA motor ini mau di putaran mesin manapun mau di RPM bawah di RPM atas itu motornya ngisi terus ya teman-teman ya karena VVA-nya ini kalau bisa kalian lihat tadi dia itu kan bakal menyala di RPM sekitar 7000 ke atas nih bisa kalian lihat tuh bahkan nyala tuh nah itu kalau VVA-nya nyala ini motor tambah narik nih apa karakternya jadi beda dibandingkan kalau misalnya VVA-nya dia gak nyala jadi motornya ini tambah galak tuh kayak wah kalau VVA-nya nyala itu kalian bawaannya pasti mau narik motor ini terus dah kayak ya pokoknya joss gitu itu VVA-nya ya kan seperti yang kalian ketahui jadi tuh ini kan pesin motor ini SOHC ya teman-teman SOHC kan karakteristiknya RPM bawah sampai menengah itu ngisi tapi atasnya ngempos nah dengan ada VVA-nya itu terus terang ini terbantu ya jadi RPM atasnya tetap malah ngisi tambah ngisi tambah narik dia gitu VVA-nya jadi motornya tambah mantap oke selain itu dia sudah assistant slipper clutch jadi keunggulan dari assistant slipper clutch itu satu koplingnya itu jadi tambah ringan dibandingkan kopling-kopling yang belum dilengkapi oleh assistant slipper clutch ya teman-teman kedua kalau kalian engine brake ya assistant slipper clutch itu dia itu mencegah atau mengurangi potensi ban kalian itu terkunci jadi kalau kalian itu engine brake engine brake-nya itu lumayan signifikan jadi kayak gantinya itu tung-tung-tung gitu kan itu apa assistant slipper clutch itu membantu mengurangi gejala atau apa namanya potensi ban kalian mengunci gitu ya karena motor ini sejujurnya dia belum ABS ya seperti itu jadi membantu sekali lah dan karena assistant slipper clutch ini itu adalah alasan mengapa saya juga memilih motor ini dibandingkan kompetitor-kompetitornya karena menurut saya wah itu dengan Vitor itu kayak membantu banget lah gitu apalagi dulu kan saya pas beli motor ini saya tuh apa namanya baru belajar motor kopling gitu dan itu saya dengan ada fiturnya ini merasa terbantu gitu oke selanjutnya keempat adalah motor ini cukup irit loh teman-teman ya asal kalian tau sendiri ini motor ya kapasitas bensinnya itu apa sih tanki maksud saya itu sekitar 11 liter dan per liternya itu 1 liter itu motor ini mampu menempuh jarak 40 km 40 km atau lebih kalau gak salah itu itu untuk seukuran motor sport 150 cc itu menurut saya irit ya teman-teman irit kalau saya pakai motor ini kan saya pakai motor ini harian ya saya pakai motor ini harian pulang dari ke kampus pulang dari kampus yaitu sekitar jaraknya mungkin sekitar 7 kg lebih itu ya 2 minggu motor ini cukup ya padahal itu saja saya ngisi bencinnya biasanya gak terlalu full ya mau-mau full sih cuman gak full banget gitu itu aja 2 minggu sudah cukup dan itu biasanya saya ngisi bencinnya tuh bencinnya tuh belum kayak habis banget gitu kayak masih ada sisa dikit cuman ya karena saya ya sukanya ngisi bencin sebelum dia habis total ya yaudah gitu itu aja bencinnya kalau saya isi aja sudah apa maksudnya belum kayak habis banget gitu masih ada sisa 2 strip atau 1 strip gitu lah belum sampai kedip-kedip itu udah saya isi itu padahal biasanya sudah 2 mingguan main nih retin di motor ya untuk sekelas sport 150 sisi mantep oke selanjutnya adalah nih nih depan teman saya tunjukin ya tuh 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 hazard wah ini adalah motor ini adalah salah satu motor sport fairing yang sudah memiliki lampu hazard ya tapi kebetulan sekarang kayaknya seperti sudah banyak motor yang kelas kecil gini udah memiliki teknologi lampu hazard tapi iya kalau sama kompetitor-kompetitor kayaknya cuma motor ini deh yang punya hazard atau enggak ya lupa saya itu udah kayak moge ya udah moge look fiturnya kayak moge kayak kayak kalian beli ini auto ganteng men oke yang terakhir yang terakhir adalah untuk harganya ya teman-teman menurut saya untuk harga motor ini itu kayak worth it banget sesuai pokoknya harganya itu sesuai dengan apa yang kalian dapat dan harga kalian tuh kayak worth it dapatnya Yamaha R15 V3 mantep lah ya mungkin dia kalau misalnya di dalam motor yang tidak ABS dia yang paling mahal di kelasnya cuman dengan harga segitu kalian tuh udah dapat motor dengan spek spesifikasi dan fitur-fitur yang lumayan termutahir menurut saya itu worth it ya karena untuk harga barunya aja ini motor kalau gak salah 36 jutaan 36 sampai 37 juta itu kayak beda 1 juta dibanding Honda CBR 150R yang non ABS ya sebelum saya yang non ABS CBR itu sekitar 35 jutaan sedangkan ini 36 juta kalian nambah 1 juta aja itu udah dapat motor ini ya kalau saya bilang ya ini motor ini dibandingkan CBR 150R ya dari segi fitur dan semacamnya itu kecuali riding position ya itu menang motor ini gitu loh kalian-kali hanya perlu menambahkan 100 eh 1 juta gitu kayak worth it lah terus kalau misalnya kalian nyari bekasnya motor ini harganya juga apa murah gitu kalau kalian nyari bekas dan kondisinya bagus itu kalian eh apa namanya dengan mahar 25 jutaan kalian sudah bisa meminang Yamaha R15 V3 yang sebenarnya tergantung tahun dan kondisi motor ya kalau misalnya tahunnya dia itu masih muda tahun-tahun baru low KM dan kondisinya bagus ya itu mungkin 29 jutaan tapi itu itu aja masih under 30 juta ya kayak mantep gitu tapi kalau misalnya KMnya udah lumayan banyak misalnya 10 ribu ke atas dan tahunnya udah lumayan lama misalnya tahun 2017 atau 2018 ya kalian bisa mendapatkan motor ini dengan harga tapi dengan kondisi bagus ya dengan harga 23 jutaan itu kalau dengan harga segitu kalian udah dapat motor ini itu kayak perfect banget sih gitu loh kayak worth it lah itu sih itu adalah opini pribadi saya mengapa kalian harus membeli motor Yamaha R15 V3 ya dari pengalaman saya naik motor ini ya sekitar 1 tahunan saya naik motor ini ya overall motornya sih enak-enak aja fitur-fiturnya itu membantu apalagi VVA-nya itu saya suka banget jadi apa kalau dia itu nyala gitu pasti kalian mau kayak macu-macu gitu itu kayak mantep banget asisten stripper clutchnya itu jadi bikin tengan kalian gak pegel overall sih mantep ya kalau saya mengkesampingkan riding position dari motor ini karena kalau misalnya kalian nyari motor yang nyaman sport nyaman gitu misalnya saya gak saranin si motor ini karena ya dia ini motor nunduk parah sih nunduk banget gitu kayak kalian pasti pegel cuman kalau kalian tidak apa tidak mempermasalahkannya itu sih gak masalah ya lama-lama juga kebiasaan gitu saya aja dulu cuman naik Honda Beat kok naik Honda Beat abis itu naik motor ini yang nunduk parah kayak yaudah gitu akhirnya terbiasa lama-kelemahan walaupun awal-awal itu sempat pegel gitu cuman ya lama-kelemahan karena saya enjoy biasa gitu ya apa namanya ya enjoy aja gitu enak motornya VE-nya sih saya suka banget gitu sih teman-teman ya mungkin itu aja untuk video kali ini teman-teman menurut kalian bagaimana ya motor Yamaha R15 W3 ini opini kalian tentang motor ini seperti apa kalian bisa menulis opini kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini ya itu saja untuk video kali ini teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi kalian sudah men-subscribe jangan lupa untuk tekan tombol belnya supaya kalian ternyata notifikasi jika saya mengupload video yang baru jangan lupa untuk like videonya komen dan share ya terima kasih teman-teman don't forget stay at home stay healthy dan bagi kalian yang berkelendara ride safely and goodbye dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati